selamat menikmati 18 makanya kalau kita orang yang beriman kalau kita orang yang beriman maka kita akan merasa bahagia untuk memakmurkan masjid atau minimal kita melihat ada masjid dimakmurkan, kita harus bahagia jadi kalau bukan kita yang memakmurkan, ya orang lain, kalau kita bisa, Alhamdulillah, kita makmurkan kalau kita tidak bisa maka saat melihat ada masjid dimakmurkan, kita harus bahagia berarti Pak Bu, kalau ada orang sedih melihat masjid makmur ini beribun Bu anak masjid makmur sedih, beribun ini bermasalah anak masjid makmur kegiatannya banyak kok dia sedih ini orang imannya bermasalah apalagi yang lebih parah orang pengen masjid yang makmur jadi sepi tidak lebih parah meninggi masa masjid sudah makmur diusahakan supaya jadi sepi ini bagaimana ini tidak boleh seperti itu orang yang beriman ketika melihat ada masjid rame ada masjid makmur penuh dengan kegiatan dia harus bahagia bahkan kalau bisa dia berusaha bagaimana supaya masjid ini lebih makmur lagi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah harusnya kita itu melihat mana masjid masjid yang sepi ayo kita makmurkan masih banyak atau tidak masjid yang sepi lebih kenapa orang diurusi itulah masjid-masjid yang sepi kenapa tidak diurusi masjid-masjid yang sepi itulah yang dimakmurkan bukan masjid sudah makmur dibikin sepi maka hati-hati jangan sampai kita termasuk manusia-manusia yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 3 surat apa Ibrahim ayat 3 orang-orang yang lebih menyukai dunia dibandingkan akhirat dan mereka menghalangi manusia dari jalannya Allah orang Arab ngibadah kok dialang alangi Arab ngaji kok dialang-alangi Arab sholat kok dialang-alangi orang yang sudah lurus kok dibengkokkan mis genah-genah pada memasjid kok malah dibengkokkan supaya tidak ke ke masjid manusia-manusia yang seperti itu betul-betul berada di dalam kesesatan yang jauh sekali selamat menikmati Terima kasih.